Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Ketelibatan Raffi Ahmad dalam isu pencucian uang sepertinya masih bersifat spekulatif dan belum terbukti. Namun dengan kasus yang melibatkan Helena Lim Harfi Mois dan Sandra Dewi, kemungkinan akan ada perhatian lebih terhadap orang-orang terkait dalam lingkaran mereka, termasuk Raffi Ahmad. Penting untuk memberikan kesempatan pada proses hukum untuk mengungkap kebenaran dan menentukan keterlibatan individu yang bersangkutan. Tegasnya penolakan Raffi Ahmad terhadap kabar hoaks yang menuduhnya melakukan pencucian uang korupsi Rp271 triliun adalah langkah yang wajar. Penting bagi individu yang terlibat dalam isu sensitif seperti ini untuk memberikan klarifikasi dan menjaga reputasi mereka. Semoga proses hukum dapat mengungkap kebenaran dan membersihkan nama baik yang terkena tuduhan tanpa bukti yang kuat. Terkait pernyataan Raffi Ahmad dalam tayangan program Saurans di Net TV, dia menegaskan perasaannya yang heran atas tuduhan yang menyebutnya terlibat dalam dugaan pencucian uang. Pengulangan tuduhan semacam ini tentu dapat mempengaruhi reputasi seseorang dan penting bagi Raffi Ahmad untuk menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Semoga klarifikasi yang diberikan dapat membantu memperjelas situasi dan melindungi nama baiknya dari fitnah. Reaksi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina terhadap gosip pencucian uang menunjukkan ketidakpercayaan dan kekesalan atas tuduhan yang dialamatkan pada mereka. Raffi menyatakan frustrasinya karena seringkali namanya dikaitkan dengan kasus-kasus semacam itu tanpa dasar yang kuat. Tuduhan yang mencapai tingkat ekstrim seperti menyimpan uang triliunan bahkan dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Hal ini menunjukkan dampak negatif dari penyebaran kabar tidak benar dan pentingnya untuk menyebarluaskan informasi yang valid dan terverifikasi. Sikap tenang dan penuh kesabaran dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dalam menghadapi tuduhan yang tidak berdasar menunjukkan kedewasaan dan keteguhan hati mereka. Mereka melihatnya sebagai ujian yang diberikan oleh sang pencipta dan mencoba untuk mengambil hikmah dari situasi tersebut. Nagita bahkan mengutip ucapan seorang ustaz yang menyebutnya sebagai ditransfer pahala sebagai bentuk penghiburan. Mereka juga menunjukkan rasa heran terhadap orang-orang yang dengan mudah menjelekan orang lain tanpa mengetahui kebenarannya. Sikap bersyukur dan refleksi diri yang ditunjukkan oleh Nagita menunjukkan kedalaman pemikiran dan kebijaksanaannya dalam menghadapi cobaan. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari pendidak ofisial. Terima kasih telah menonton!